Nah inilah teman-teman yang menurut saya muaranya atau hulunya adalah karena tidak ada lagi etika, tidak lagi ada adab penguasa dan pengusaha itu dalam satu tubuh. Zaman Pak Harto, Pak Harto kuasa, abuse of power, kasipalitas ketomikan namanya itu conflict of interest kan. Abuse of power. Kalau sekarang dia pengusahanya, dia penguasanya. Dia minta subsidi untuk diri dia sendiri. Tidak ada malunya. Jadi manusia seperti ini menurut saya harus dimusnahkan dari Republik Indonesia ini. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Itu saya kira modal kita paling utama itu sekarang. Sehat dan tetap semangat. Sehat saja tapi tidak semangat. Percuma juga. Semangat tapi tidak sehat juga tidak bisa apa-apa. Oke kita kali ini kita akan melanjutkan seri dialog yang digelar oleh Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia ini sebagai bagian dari kegiatan kita menyambut hari ulang tahun Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia yang ketiga. Tidak terasa tiga tahun sudah dan sepanjang perjalanan salah satu hasilnya yang paling kelihatan itulah adalah ada sudah ada beberapa anggota Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia yang ada empat orang yang sudah masuk tahanan. Dengan pasal yang sama ya itu yang menarik. Tapi mudah-mudahan tidak bertambah karena justru nanti insya Allah kita itu mestinya kalau di masa yang di era yang benar, demokrasi yang benar itu tidak perlu ada lagi kriminalisasi semacam itu gitu ya. Oke mari kita mulai topiknya ini saya kira ini topik yang sangat menarik dan tidak terlalu tapi banyak orang yang tidak menyadari dampak bahwa ternyata kerusakan lingkungan kita ini luar biasa. Ingat kita dalam seri pertama waktu itu Pak Gatot pernah menyinggung bahwa pemerintahan sekarang, rezim penguasa sekarang itu menggadaikan masa depan anak cucu kita untuk kenikmatan hari ini gitu ya Pak ya. Kira-kira begitu jadi dikeruk semua habis nanti tinggal sisanya. Oh ada disisakan saya kira hutang yang sangat besar ya. Karena diperkirakan nanti ketika tahun 2004 ini nanti berakhir ketika pemerintahan Pak Zukowi berakhir itu bunga utangnya itu setiap tahun akan sekitar 500 triliun yang dibayar dan utang pokoknya itu sekitar 600 triliun. Jadi 1100 triliun itu setiap tahun bayar utang ya itu yang akan dibariskan kepada anak cucu-cucu kita. Kalau dengan pendapatan kita 2600 triliun saya kira udah hampir separuh habis untuk bayar utang dan bunga dan pokok utangnya. Jadi jangan khawatir masih ada warisan ya kalau sumber alam daya alamnya habis tapi hutangnya bisa diwariskan gitu ya. Mari kita mulai. Silahkan Bang Faisal. Saya juga tidak tahu mengapa pemberitaannya tidak banyak atau tidak diangkat. Akhir dari semua yang Mbak Yuyun katakan tadi, angka harapan hidup orang Indonesia turun. 67 tahun sekarang kita sudah pernah mencapai 70. Turun 67, berapa itu lebih rendah dari Timor Leste. Teman-teman masih ingat dulu waktu Timor Leste itu dia tergolong paling miskin tuh. NTT, NTB, Timur waktu itu. Nah itu paling miskin sekarang dia bisa catch up kita gitu. Jadi kalau mau panjang umur, pindah Timor Leste gitu. Satu itu, kalau kita dengar Mbak Yuyun kita sudah tidak bisa bercakap-cakap lagi gitu ya. Gimana gitu ya. Nah, dan kalau ingin saya tambahkan, China komitmennya terhadap emisi itu kencang banget. Karena dia sudah merasakan betapa ongkosnya mahal. Jadi mereka tidak lagi membolehkan membangkit listrik batu bara. Oleh karena itulah smeltor smeltor itu, peningkatan produksinya tidak terjadi di China lagi. Karena tidak boleh sama pemerintah China, harus pakai yang lain gitu. Nah, solusinya Indonesia menyediakan, udah kalau tidak mau di China karena tidak boleh, ke Indonesia saja. Jadi limpahan apa ya, kegiatan-kegiatan kotor itu masuk ke Indonesia. Chinanya bersih gitu. Yang sebetulnya itu melanggar prinsip dasar COPS juga ya. Karena ini kan tidak boleh saya bersih tapi lainnya kotornya dipindahkan ke yang lain. Nah, persoalannya adalah di Indonesia ini hampir seluruh sumber daya alam dikuasai oleh segelintir kekuatan. Jadi, membangkit listrik yang sudah ada itu, itu kontraknya ke PLN 30 tahun. Untungnya 30 tahun sudah dijamin, ngapain saya repot-repot lagi. Dan mereka ada di dalam kekuasaan, yang saya ingat saja nih ya. Di dalam kekuasaan itu, Luhut Panjaitan, Muldoko, Erick Thohir, Sandiaga Uno, Erlanggar Tartok, Atarajasa. Kamu ada gitu. Jadi, ada di legislatif, ada di eksekutif, ada di mana-mana, di pemerintah daerah segala macam. Saya kebetulan sedang menulis kata pengantar untuk buku tentang ini dibikin skema-skemanya itu hampir semua ada. Hampir semua partai ada, non-partai juga ada, contohnya ISAM itu ya. Dan semua itu ada di jajaran yang memungkinkan mereka bisa mempertahankan kepentingan dirinya at the cost of kepentingan masyarakat banyak. Dan mereka tidak malu-malu, bicara green energy, memproduksi elektrik vehicle, sepeda motor atau mobil, tapi mereka punya batu bara juga gitu. Jadi yang namanya bersih, clean itu, dianggap opportunity aja buatnya. Oh, if ini menarik nih, masuk bisnisnya ke sana. Batu bara menarik, masuk. Jadi manusia seperti ini menurut saya harus dimusnahkan dari Republik Indonesia ini. Ini udah anda. Dan tidak ada malu lagi. Tidak ada malu lagi. Kita lihat Singapur. Singapur itu tidak dipromot yang namanya kendaraan listrik itu. Padahal dia kaya kan. Tapi Luhut Manjaitan bilang harus dipercepat ini. Gara-gara polusi udara ini. That's not the solution. Negara kaya itu aja sadar. Yang harus mereka lakukan itu infrastrukturnya dulu dibenahin. Jadi listriknya di Singapura tidak ada dari batu bara. Mereka pindah ke gas. Tidak langsung ke solar. Sedang disiapkan ya. Tapi ke gas. Ini apa-apa belum punya langsung EV gitu ya. PLN-nya 60% pakai batu bara. That's not the way untuk membersihkan dunia. Akar masalahnya infrastrukturnya dulu dibuat. Itu akan jauh mempercepat. Lebih mudah lagi sebetulnya. Pembangkit listrik tenaga batu bara yang belum dibangun. Ya batalkan. Mumpung belum dibangun. Batalkan. Ada Tanjung Jati A. Tanjung Jati B ya di Cirebon. Ada Java 9, Java 10 di Banten. Itu Prayogo Pangestu itu. Java Tanjung Jati. Saya mungkin bakri ya. Tapi saya lupa lah. Dan kita berjuang gitu. Sendiri yang berjuang kayak gini nih. Makin sepi. Alhamdulillah dibatalkan oleh PT UN. Batalkan oleh PT UN. Mereka banding. Terus hakimnya bilang begini ke saya. Kayak dialog gitu ya. Dengan hakimnya. Jangan gembira dulu walaupun kasus ini menang. Dia bilang. Karena udah inkrah pun pemerintahnya masa bodoh gitu loh. Terus bayangkan. Bapak hakimnya ya. Mengatakan seperti itu. Jadi ya berjuang harus terus menurut saya. Karena terlalu dalam. Kepentingan kelompok. Facet interest ini terlalu besar lah gitu. Jadi semua opportunity bagi dia. Opportunity banget gitu. Dan gak ada rasa malu lagi. Gak ada rasa malu. Nah. Karena nanti di hitung net zero emissionnya itu gak nol. Electric vehicle kita. Nah tadi Mbak Yuyun katakan kan tadi bahwa. Kendaraan listrik di Indonesia itu. Gak pakai nikel. Fosfat. Ion fosfat apa gitu. 73 persen. Jadi dikasih keringanan pajak segala macam itu. Karena ujungnya kan baterai. Baterainya gak ada yang dibangun. Nah batuan itu. Batuan yang di atasnya itu. Yang tadi Mbak Yuyun katakan. Yang di atasnya yang gampang dikeruk. Itu kadarnya rendah. Nah itu tidak dikeruk tuh selama ini. Jadi ambil yang di bawahnya. Itulah yang untuk paling besar. Itu untuk stainless steel dan kawan-kawan itu. Nah sekarang gak pakai teknologi hidro itu. Yang di atas itu dimanfaatkan untuk baterai itu. Itu yang menimbulkan kerusakan di Halmahera ya. Pulau Obi. Halmahera yang indah. Gak jauh dari bandar. Tempat Bung Hatta dulu di. Eh Bung Hatta. Bung Karno ya. Eh Bung Hatta. Bung Hatta di asingkan di sana. Nah tak terperikanlah kerusakan lingkungannya. Nah kemudian teman-teman sekalian. Batu bara ini. Prinsipnya ya. Ada tiga sebetulnya pengelolaan sumber daya alam ini. Pertama untuk yang tak terbarukan. Ya. Mbak Yuyun katakan udah tadi juga. Untuk yang tidak terbarukan itu semakin banyak kita keruk sekarang. Semakin sedikit yang tersisa buat generasi yang akan datang. Jadi kita sebetulnya merampok hak generasi yang akan datang. Kedua. Adalah. Untuk yang non-renewable yang kotor. Yang namanya dirty energy versus clean energy itu. Itu harus dipajaki lebih banyak. Itu harus dipajaki lebih banyak. Dan dananya untuk membiayai clean energy. Kalau sekarang pemerintah Indonesia itu ngemis. Eh internasional tolong dong bantu saya. Kan sama internasionalnya diketawain. Eh kamu punya banyak dirty energy. Sebagai gambaran saja Bapak Ibu sekalian betapa menggiurnya pertambangan batu bara ini. Batu bara itu dan keluarganya ada ligmit segala macam itu. Tahun lalu ekspornya itu pendapatan dari ekspornya seribu triliun. Seribu triliun. Makanya mereka tuh punya duit semua nih capres-capres ini. Oh di belakangnya batu bara semua. Seribu triliun. Kenaikan harganya 5,6 kali lipat. Dari 60-an ke 345. Tidak pernah terjadi kenaikan sepanjang sejarah seperti itu. Nah. Dia sudah katakan ke Pak Luhut juga ya. Ke beberapa menteri gitu di rumahnya bilang. Pak dirty energy itu harus membiayai clean energy. Tujuh dia. Oh nanti saya akan bicarakan ke menteri keuangan. Sekarang tidak ada. Tentu saja tidak ada orang bisnisnya batu bara. Maksudnya gini. Di negara-negara yang peradabannya tinggi. Saya garis bawah peradabannya tinggi. Itu pemerintahnya itu mengenakan windfall profit tax. Jadi kan mereka untungnya besar bukan karena inovasi, menang persaingan. Bukan. Karena perang Ukraina. Dan harus mengacu pada Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 itu bumi, air, dan kain alam yang terkandung di dalamnya. Dikuasi oleh negara bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jadi menurut saya ini sudah melanggar konstitusi abis-abisan ini. Melanggar konstitusi nyata-nyata gitu. Nah caranya seperti apa? Kalau harga sudah di atas 200, itu kenakan windfall profit tax dengan cara apa? Pajak ekspor 50 persen. Jadi Indonesia harusnya kemarin dapat 500 triliun. APBN cuma 3 ribu loh. 500 triliun. Dari seribu itu. Apakah mereka rugi? Tidak yang kita. Jadi keuntungan normalnya sudah mereka ambil. Tidak kita utak-atik keuntungan normalnya itu. Nah sekarang ada keuntungan durian runtuh. Nah keuntungan durian runtuhnya diambil 25 persen. Atau 50 persen lah kalau sudah di atas ini. Jadi bukannya mereka merugi. Tapi ini diamanahi pemerintah itu menjamin agar kekayaan alam itu bagi sebesar-sebesar kemakmuran rakyat. Inilah yang tidak kunjung, tidak ada appetite, Menteri Keuangan juga tidak ngomong, baru rencana gitu. Ironisnya Bapak Ibu sekalian, pengusaha batubara itu kan sedikit. Jadi 11 perusahaan itu menguasai kira-kira 70 persen produksi nasional itu. Ironisnya rakyat kita yang ada ratusan ribu mungkin jutaan ya mas ya, disawit. Setiap CPO yang diekspor termasuk oleh petani itu dipajagi oleh pemerintah. 25-30 persen progresif. Jadi windfall profit tax ini sudah dilaksanakan tapi untuk yang orang, ya ada yang besar juga, mereka-mereka juga gitu. Orang-orang untuk yang korporasi besar tapi ada disana sepertiganya adalah dihasilkan oleh petani. Jadi itu dipajakin, dipajakin ekspornya ditambah ada lagi pajak baru atau biaya baru namanya biaya sawit. Jadi ada biaya sawit, ada pajak ekspor. Nah biaya sawit ini dikelola bukan oleh APBN tapi oleh BPD-PKS 74 persen. 74 persen lari ke korporasi, ke petani cuma 4 persen. Karena yang ngatur dia, ada steering komitenya atau apa namanya, martuasi taurus. Jadi lo lagi, lo lagi juga gitu. Dia dapat subsidi biofuel. Nah biofuel kan so-called clean lah gitu. Tapi ya jadi bisnis gitu. Nah inilah teman-teman yang menurut saya muaranya atau hulunya adalah karena tidak ada lagi etika, tidak lagi ada adab penguasa dan pengusaha itu dalam satu tubuh gitu. Zaman Pak Harto, Pak Harto kuasa, abuse of power, kesipalitas ketomikan namanya itu conflict of interest kan. Abuse of power. Kalau sekarang dia pengusahanya, dia penguasanya. Dia minta subsidi untuk diri dia sendiri. Tidak ada malunya. Undang-undangnya diatur. Jadi tidak ada bisnis, tidak ada yang dilanggar loh. Tidak ada undang-undangnya. Padahal sih sebetulnya bisa, tidak tahu saya pakai sumpah jabatan itu. Boleh memperkaya diri sendiri dan orang lain. Ini memang kebanyakan ketamakan ya sebenarnya intinya ya. Kalau tadi menyanggung pola fikir itu saya kira ketamakan. Dan menurut saya ini kita mesti mulai mengubah cara berpikir kita juga sebagai bangsa. Jadi banyak hal yang mesti kita lakukan. Silahkan Bang. Ya saya ingin membangkitkan optimisme anak-anak muda dulu nih. Dia tamak kenapa? Karena ongkos politiknya mahal karena dia bergundal. Jadi buat bergundal, ongkos politiknya mahal. Coba dia tanya Bang Kaban. Kalau orang baik, ongkos politiknya murah. Iya kan? Karena dosanya banyak, masa lelunya gelap. Dia harus sogok kan wartawan, sogok apa, segala macam. Jadi mahal. Itu satu. Nah, kalau hampir semua bergundal gimana? Nah, beratau yang lalu, saya rasa Mas Amin gak marah kalau saya ceritakan ini. Kan segala cara udah kita lakukan. Nah, Mas Amin Rais cerita, ini saya punya bayangan nih, dia bilang. Punya pikiran. Saya datang ke rumahnya, yuk kita datang rame-rame ke Kejaksaan Agung, KPK, membawa berkas-berkas itu. Itu juga sudah dilakukan oleh Mas Amin, gak ngangkat juga gitu. Sama Bang Rizal dan kawan-kawan lah ya, gak ngangkat juga. Bilung juga nih. Jadi maksudnya tuh kalau ini kasus udah banyak nih, ini KPK secara moral pemerintahan ini udah bangkrut gitu. Enggak juga gitu. Nah, jadi yang belum kita coba adalah. Tapi ini yang kepanjang nih buat adik-adik yang muda ini. Berikan turun pas harus. Sama buruh. Jadi Oktober ini buruh mau turun 1 juta orang insya Allah. Amunisinya udah kita. Amunisinya maksudnya kontennya, kontennya ya. Kontennya udah kita diskusikan. Ya ada General Polisi Bintang 3 juga gitu ya. Jadi, resah lah. Kita sebetulnya resah bersama. Yang, nah mahasiswa, gampang kan ya mahasiswa, buruh, 2-1-2. Selesai sebetulnya. Nah, tuntutlah apa yang kalian inginkan itu. Karena kalian itu bukan generasi emas. Generasi cemas. Kenapa? Kekayaan alam dikuras habis oleh oligark itu. Lingkungan makin rusak. Kan anda yang ngalami sehingga anda butuh uang lebih banyak untuk bisa hidup sehat. Semua pakai air purifier apa, pakai apa, pakai masker, pakai stem cell segala macam gitu lah. Kan pendek umur. Pakai stem cell solusinya kan antara lain. Nah, kemudian, utang kian menumpuk. Bukan kami yang bayar. Generasi kami yang melakukan, kalian yang bayar. Jadi, tadi Pak Jendral, generasi milenial dan gen Z ini, itu jumlahnya sekitar 2 per 3 gitu. Jadi, mereka tidak takut sama kami, adik-adik sekalian. Karena kami itu vote-nya cuma 1, 2, 3, 4. Sampai urat, putus. Ngomong terus kalian. Gue cuek, kata mereka. Tapi mereka takut sama kalian, karena kalian kekuatan 2 per 3. Nah, saya tidak punya solusi. Bagaimana untuk membangkitkan kesadaran kolektif kalian dan menuntut kepada siapapun capresnya untuk melaksanakan agenda mereka Anda kawal abis-abisan dengan kita juga gitu. Maaf kalau saya agak ngelantur. Politisi itu ada kelemahannya kok. Orang yang kuat ada kelemahannya. Anda masih pernah ingat, ada yang BTS gak disini? Coba tunjuk tangan. BTS. Oh, gak ada yang BTS. BTS itu bisa ngalahkan Donald Trump. Bisa dengan cara BTS itu. BTS Army ya. Adorable, representative, MC for youth. Dia lagunya gak sekedar patah hati, jatuh cinta, ditinggal pacar. Gak kayak gitu. Dua minggu lalu saya ikut jazz. Festival jazz di Senggigi. Yang antara lain penyanyi itu Kahitna dan Meli Guslo. Semua anak-anak muda itu hafal lagunya. Demi lagu lebih-lebih lagu. Tapi lagu-lagunya itu patah hati, ditinggal pacar, gitu-gitu lho. Gila. Nah, itu dia. Lihat. Dream, dream Anda yang Anda perjuangkan itu. Nah, kita bisa bantu dari segi kontennya, dari segi macam-macamnya itu. Coba nih, ini saya cerita gitu. Kalau di Amerika kan kampanye itu yang datang dikasih duit. Eh, di Indonesia. Kalau di Amerika mau datang bayar. Karcis. Nah, waktu Donald Trump kampanye itu karcisnya diborong sama si BTS hingga sepi. Mampus itu si Donald Trump itu. Ya, enggak ada. Nah, kayak gitu. Kalian kekuatan terselubung. Tapi bagaimana mengkonsolidasikan anak-anak muda ini, gitu. Mahasiswa ini. Jangan egois. Aduh, ketua BEM, salah satu universitas besar datang ke saya. Saya pikir ini siap bergerak gitu. Mempertanyakan ongkos kuliah yang naik. Aduh. Belum selesai dengan dirinya sendiri, gitu. Sedih juga, gitu. Nah, terakhir yang ingin saya share supaya optimis. Anda tidak perlu uang banyak seperti yang dibandari batubara-batubara itu. Ningkatkan sosial capital Anda. Paling fenomena, politisi paling ditakuti anak muda oleh politisi gaya di Amerika itu namanya Alexandria Ocasio-Campos. Dia bartender sebelumnya. Bartender sebelumnya. Anda bisa lihat jersey dia. Atau bukan jersey apa-apa. Apa-apa. Merchandise. Ada topik. Topiknya itu tax the rich, gitu. New green deal. New green deal. Semua kampanyanya lewat. Itu dia uangnya ratusan juta dolar. Dan dijual ke seluruh dunia itu. Nah, jadi ayo kita sama-sama membangun itu. Minggu depan saya ingin bertemu dengan kaukus politisi lintas partai. Yang muda-muda tapi yang juga kita tidak boleh musuhi. Tidak boleh musuhi karena ini bibit-bibit yang harus kita bangun terus, gitu. Jadi kuncinya untuk berubah itu sepanjang kita bergerak. Bergerak dengan kecepatan kecil pun. Tapi kita rame-rame. Jadi itu barang sudah sekalian. Jadi jangan pesimis. Kita optimis. Perubahan itu percaya dia sudah dekat. Nah, kita harus siap-siap kalau perubahan itu terjadi. Tidak ngasih cek kosong lagi seperti 98, gitu. Nah, agenda kalian yang paling berpenting. Kita sudah mau kuit, gitu kan. Kalian yang berkepentingan itu. Itu saja. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kekuatan kepada kita untuk menegakkan yang benar. Karena kalau orang baik, diam saja. Menghadapi keadaan yang nyata-nyata zalim. Maka tunggulah azab Allah yang sangat pedih. Tidak hanya kepada orang yang zalim, tapi kepada orang baik yang tidak berbuat apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ini. Jadi sudah jadi ustad juga ini Bang Faisal Basri. Tapi memang benarnya, ini jangan pesimis dalam situasi begini. Dan saya nambahin karena Bang Faisal tadi ngomong begitu. Ada kaidah fikih yang menyebutkan, kalau tidak dapat semua, jangan ditinggalkan semua. Dalam situasi sekarang, jangan kita merasa, wah ini tidak ada yang bisa kita pilih sama sekali. Pasti di antara itu ada yang orang-orang yang bisa kita pilih, yang kita bisa bicara, yang pilih mereka-mereka yang bisa kita bicara begitu. Terima kasih telah menonton.